Intro Salam sejahtera untuk Bapak Ibu Saudara Saudari sekalian Di pagi yang indah ini, marilah kita menerima sapaan firman Tuhan melalui renungan harian HKBP Sutoyo Kita bersatu dalam doa Damai sejahtera dari Tuhan Allah yang melampaui segala akal itulah kiranya memberkati hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita Amin Firman Tuhan yang mau menyapa kita di pagi hari ini diambil dari kitab Yeheskiel 33 ayat yang ke-11 Demikian firman Tuhan Katakanlah kepada mereka Demi aku yang hidup Demikianlah firman Tuhan Allah Aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik Melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu Dari kelakuannya Supaya ia hidup Bertobatlah Bertobatlah dari hidupmu yang jahat itu Mengapakah kamu akan mati Hai kaum Israel Dalam bahasa Batak dikatakan Dokmatu nasida So ngonsitong namangulu Nina Tuhan Jawa Tung nasolomo doraku Midaha matean nih halak parjahati So ikon mida hamu mulak nih parjahati Tumadikon dalan naik niyan Asa mangulu ibana Atong Say mulak mahamu Tumadikon dalan munak Akana jahati Buasa tung tagonan matehamu Ala pinoparni Israel Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus Di era modern ini Sikap peduli terhadap sesama kita semakin berkurang Dengan menganut prinsip Laises Faire Maka sifat individualisme seseorang Semakin ditonjolkan dan dibebaskan Kepedulian sosial terhadap sesama Semakin berkurang Ini juga yang sekarang semakin merasuki ajaran agama Dan orang-orang percaya Alih-alih saling peduli terhadap sesama Setiap individu hanya memikirkan keselamatannya saja Saudara-saudari yang terkasih Setiap orang percaya wajib peduli terhadap sesamanya yang tersesat Inilah juga yang diingatkan firman Tuhan kita pada hari ini Sikap kepedulian terhadap sesama Digambarkan dengan istilah penjaga Yang tugasnya bertanggung jawab mengawasi diri Dan orang lain agar hidup sesuai dengan perintah Tuhan Dalam bahasa Ibrani Istilah penjaga disebut sebagai mismar Yang dapat diartikan sebagai menjaga Memperhatikan dan mengawal Istilah ini sering dikenakan oleh para nabi Yang diangkat oleh Allah Karena para nabi bertugas Untuk mengawasi kehidupan umat Israel Agar tidak tersesat dan melakukan sesuai kendak Tuhan Inilah juga kerinduan Tuhan Agar seluruh umatnya mau bertobat Dan tidak melakukan kejahatan kembali Saudara-saudari yang terkasih Lalu siapakah penjaga di zaman sekarang ini Karena tidak ada lagi nabi di zaman sekarang ini Sebagai penggantinya Maka setiap orang percaya Yang telah menerima kasih anugerah dari Yesus Kristus Inilah yang menjadi penjaga bagi sesama umat manusia Seperti dikatakan Paulus dalam Roma 15 dan 14 Saudara-saudaraku Aku sendiri memang yakin tentang kamu Bahwa kamu juga telah penuh dengan kebaikan Dan dengan segala pengetahuan Dan sanggup untuk saling menasehati Saudara-saudari yang terkasih Dengan telah menerima kasih karunia dari Yesus Kristus Maka kita wajib bertanggung jawab Terhadap pertobatan orang fasik Keselamatan yang telah kita terima Haruslah kita sebarkan kepada semua orang Agar mereka juga mendapatkan keselamatan dari Tuhan Dengan saling menasehati satu dengan yang lainnya Maka dari itu Pesan firman Tuhan kita pada hari ini Agar sebagai orang percaya Kita harus saling peduli terhadap satu dengan yang lain Dengan hal ini maka kita menebar keselamatan Bagi semua orang Amin Kita berdoa Ya Tuhan Allah Kembali kami datang untuk mengucapkan rasa syukur kami Atas hari-hari yang kami lewati Ini semua karena kasih karuniamu Tuhan Demikian juga atas firmanmu hari ini Dimana Engkau selalu mengajarkan kami Untuk aktivitas selanjutnya Tuhan Engkau memberkati kami selalu Agar kami bersuka cita dalam menjalani hari-hari kami Di dalam Kristus Yesus Kami berdoa Amin Demikian firman Tuhan kita Pada pagi hari ini Terima kasih telah menonton channel ini Shalom Salam sejahtera buat kita semua Tuhan Yesus memberkati Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton